Intro Waspadalah dan saling menjagalah Yohanes 13 ayat 21 dan 22 Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu, lalu bersaksi Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya Sangat penting untuk memperhatikan bahwa para murid Tidak pernah menduga ketidakjujuran Judas Kemunafikannya ditutupi dengan baik sekali Dewasa ini pun ada anggota gereja yang diluar tampaknya rohani Namun dalam batinnya sama sekali tidak mempunyai iman yang sungguh dan pengabdian kepada Kristus Mereka mungkin mengawali dengan kesungguhan hati, kebenaran, kemurnian, dan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus Kemudian, karena kesombongan dan keinginan mereka yang tak bermoral, kasih dan pengabdian mereka kepada Kristus semakin memudar Sebagai akibatnya, hubungan mereka terputus dengan kerajaan Tuhan Sehingga mereka menjadi sarana iblis, sementara masih menyamar sebagai anggota jemaat Bagaimanakah cara mengujinya? Langkah-langkah berikut ini dapat dipergunakan untuk menguji guru palsu atau saudara palsu 1. Perhatikan watak mereka Adakah mereka itu berdoa dengan tekun, serta mengabdi kepada Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh? Apakah mereka menyatakan buah-buah roh, mengasihi orang berdosa, membenci kepasikan, dan mengasihi kebenaran dengan serta gigi, menentang dosa? 2. Perhatikan motivasi mereka Pemimpin atau Kristen yang sejati akan berusaha melakukan 4 hal A. Menghormati Kristus B. Memimpin kepada pengudusan C. Menyelamatkan orang yang terhilang D. Memberitakan, serta mempertahankan Injil Kristus dan ajaran para rasul 3. Pujilah buah dalam kehidupan dan berita Buah atau hasil pelayanan pekerja palsu ini seringkali terdiri atas orang bertobat yang tidak sepenuhnya berserah kepada firman Tuhan 4. Perhatikan tingkat ketergantungan pada Alkitab Ujian ini sangat menentukan apakah mereka percaya dan mengajar bahwa penulisan asli dari penjajian lama dan penjajian baru sepenuhnya diilhami oleh Tuhan sehingga kita harus tunduk kepada seluruh ajarannya Jika tidak, dapat dipastikan bahwa baik mereka maupun berita yang mereka sampaikan tidak berasal dari Tuhan 5. Akhirnya, ujilah kejujuran mereka berkenaan dengan uang Tuhan Apakah mereka menolak untuk mengambil banyak uang untuk diri mereka Mengatur semua keuangan dengan jujur dan penuh tanggung jawab Dan berusaha memajukan pekerjaan Tuhan dengan cara-cara yang sesuai dengan standar perjanjian baru Haruslah disadari bahwa kendatipun segala usaha orang percaya yang setia dalam menilai kehidupan dan berita seseorang Akan ada guru atau saudara palsu di dalam gereja Yang dengan bantuan iblis tetap tidak diketahui hingga tiba saatnya Tuhan memutuskan untuk menyingkap keadaan mereka yang sesungguhnya Marilah kita menguji dan saling menjaga saudara-saudari dan bahkan pemimpin rohani kita Semoga Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!